Jumlah sapi terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK di Ponorogo terus bertambah hingga mencapai 4.000 ekor. Sementara jumlah sapi mati tercatat 490 ekor, baik sapi dewasa maupun anakan. Sapi mati ini karena terjangkit dan mati maupun disembelih paksa karena kondisinya kritis. Banyaknya sapi terpapar PMK menyebabkan berkurangnya produksi susu. Sebab susu dari sapi yang terpapar PMK dan disuntik antibiotik tidak bisa dicua. Alhasil penampungan susu bergalami penurunan pasokan hingga 90 persen. Seperti yang terjadi di penampungan susu belik Utopo di desa Pudakulon, kejabatan Pudak, Ponorogo. Sebelumnya ia bisa menampuk 6.000 liter susu segar per hari. Namun sejak PMK muabah, ia hanya menerima 600 liter susu per hari bahkan kurang. Sudah tinggal beberapa ratus begitu mas. Kemarin sebelum ada PMK ini sudah hampir 6.000, boleh sayang itu. Tapi sekarang tinggal 500 kalau tidak salah. Selain di lokasi ini masih banyak penampungan susu yang kondisinya sama. Tidak ada pasokan susu dari peternak akibat sapi terjakit PMK. Terima kasih telah menonton!